Halo assalamualaikum, apa kabar ayah bunda kreatif kumadamang? Ih ketemu lagi deh dengan saya, Enda Rosriani Oh iya saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung di channel saya ini Nah kali ini masih tetap untuk acara Agustusan yaitu bagaimana kita membuat dekorasi Baik untuk gerbang rumah kita, gerbang jalan atau untuk mendekorasi panggung Nah sekarang bahan bakunya sangat murah, bahkan bisa dari limbah bun, dari apa coba? Yap betul, dari sedotan plastik ya Tapi diusahakan karena sekarang nuansanya agustusan jadi warnanya merah dan putih Ini pun bahan bakunya hanya satu yaitu dari sedotan plastik, tidak ada yang lain ya bun Apa pun penasaran kan? GPL deh nggak pakai lama Pantengin terus ya video tutorialnya berikut ini Ini alat bahan gunting, kemudian benang kasur dan jarum streamingnya yang tajam ya ujungnya sedotan plastik Cara membuat, yang pertama kita potong-potong sedotan plastik kurang lebih 5-10 cm warna merah dan putih Kemudian kita tusuk dengan memakai jarum yang sudah dipasang ke benang kasur Nah seperti ini ya ya bunda, kita ikat dulu, kita kunci mati dulu Cara penyusunannya adalah selang-seling, jadi warna merah dan putih Nah yang pertama masukkan ke benang warna putih dengan posisi mendatar Kemudian tusukkan 2 sedotan plastik warna merah dengan posisi vertikal ya Setelah itu masukkan lagi sedotan plastik warna putih posisi horizontal Kemudian tusukkan lagi warna merah 2 buah dengan posisi vertikal Begitu seterusnya sampai didapatkan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan ayah bunda Tuh hasilnya seperti ini ya Sebenarnya sih kalau untuk sedotannya yang warna merah bisa juga sih lebih dari 2 ya Mau 3 mau 5 itu terserah Nah cara yang kedua atau hiasan yang selanjutnya adalah Kita tusukkan sedotan plastik dengan posisi vertikal ya Dengan susunan selang-seling Jadi merah putih, merah putih seperti ini Sampai didapatkan ukuran yang sesuai kebutuhan ayah bunda ya Seperti ini Ini untuk hiasan yang kedua Lakukan terus ya ayah bunda Sampai didapatkan ukuran yang dibutuhkan Seperti ini Jadi setiap orang beda-beda ya ukurannya Nah hasilnya seperti ini ayah bunda ya Kalau ukurannya banyak Lebih panjang Pasti jauh lebih cantik tuh kan Lebih unik ya Seperti ini Nah bagian atasnya kita masukin ke sedotan plastik warna putih atau merah Dengan ukuran yang lebih panjang Seperti ini ya Jadi biar gak terlalu kelihatan deh benang kasurnya Nah seperti ini Jadi bisa selang-seling merah putih satu-satu Atau merah lima, putih lima dan seterusnya Nah sekarang cara masang Yang pertama Masangnya seperti ini ayah bunda Sebenarnya sih kalau untuk variasi pemasangan Langkaian tadi ya itu disesuaikan dengan selera ya ayah bunda Cuman kalau dekorasi untuk acara khususan dari sedotan plastik dengan metode ini Nah sebenarnya ini hanya salah satu alternatif sih cara masangnya seperti ini Jadi sebenarnya ayah bunda bisa memakai atau memasang dengan variasi lain Nah seperti ini ayah bunda cantik ya Padahal bahannya simpel sih Cuman dari sedotan plastik dan benang kasur Seperti ini cantik kan Unik dan mudah sekali dibuat Harganya pun murah Nah seperti ini ayah bunda ya Jadi sebenarnya kalau untuk rangkaiannya bisa juga sih variasi yang lain ya Jadi yang warna merahnya bisa lebih dari dua sih sebenarnya Atau gantian sebenarnya yang ditusuk dengan posisi vertikal itu warna putih Dan yang posisi horizontal itu warna merah Jadi sih selera dan variasi dekorasinya ya terserah ayah bunda gimana enaknya gimana kondisi di tempat tinggal ayah bunda ya Tergantung dari kondisi panggung yang akan dihias ya Selamat mencoba ayah bunda semoga bermanfaat Nah itu ayah bunda cantik kan kita berkreasi dari sedotan plastik seperti ini ya Cara membuatnya pun mudah bukan Kita pun bisa melibatkan anak kita loh Atau kalau anda ibu guru dan bapak guru bisa juga melibatkan anak didi kita ya Apalagi sekarang lagi jaman pandemi virus COVID-19 Nah daripada main rebahan terus anak didi kita kita ajak berkreasi ya bun Untuk menghias acara Agustusan yang akan datang karena kita sudah di penghujung bulan Juli Nah itu saja ya bun semoga bermanfaat Selamat mencoba Be kreatif, be inovatif Hatunuhun terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh